Ya, pemirsa PSSI melakukan verifikasi kelayakan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Ini sebagai pemenuhan syarat persebaya untuk mendapatkan lisensi sebagai klub profesional, nasional maupun internasional. Kelayakan Stadion GBT juga untuk memenuhi syarat untuk menggelar pertandingan kiala dunia U20. Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia, PSSI, terjunkan tim untuk memverifikasi Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Didampingi perwakilan manajemen persebaya, tim verifikasi yang tiba di stadion langsung memeriksa fasilitas di bagian luar dan dalam stadion. Verifikasi meliputi seluruh Stadion Gelora, dari bagian utama dan pendukung. Dalam pengumpulan data lapangan, tim verifikasi menilai Stadion Gelora Bung Tomo sudah bagus. Mulai dari lapangan, keuang, tribun penonton, ruang media, hingga ruang ganti pemain, serta ruang penunjang lainnya. Namun, ada sejumlah catatan yang harus diperbaiki, terutama untuk keamanan jalur tangga antar penonton dan pemain. Kemudian Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Saat ini Gelora Bung Tomo masih dalam tahap renovasi, sehingga PSSI memberikan sejumlah masukan. Tujuannya agar Stadion Gelora Bung Tomo sesuai standar internasional. Tadi kita sudah keliling, memang masih banyak perbaikan sih, mungkin dari tadi ada tangga disitu antar pemain sama penonton. Mungkin dibatasi supaya pemainnya juga aman, takut tiba mungkin ada musibah apa penonton menebar. Jadi, kita memberikan safety, sebagus mungkin. Salah satunya itu sih. Jadi, sistem K3-nya yang di Stadion ini baik? Sistem K3, iya, ada. Ada yang harus diperbaiki. Manajemen Persebaya Surabaya telah mendaftarkan Gelora Bung Tomo sebagai markas klub saat pertandingan menjadi tuan rumah. Stadion berkapasitas 50 ribu penonton ini telah direnovasi oleh pemerintah kota Surabaya untuk persiapan Piala Dunia U20 yang dicadwalkan pada tahun 2023 nanti. Kelayakan Stadion Gelora Bung Tomo juga menjadi syarat agar Persebaya mendapat lisensi dari Federasi Sepak Bola Asia, AFC. Saya tanya ini dengan proses lisensi klub Persebaya. Jadi, tadi siang kita verifikasi administrasi, berarti dilanjut verifikasi faktual di Stadion. Persebaya mengucapkan terima kasih ke Bung Tomo Surabaya. Kita bisa diberi, di fasilitasi untuk bisa menemani teman-teman di SESI melakukan verifikasi Stadion yang nanti akan dipakai untuk Piala Dunia. Hasilnya sejauh ini apa? Belum, itu nanti teman-teman di SESI akan. Jadi kan nggak hanya Surabaya, nggak hanya Persebaya, semua itu akan dikunjungi. Nanti Oktober baru ada peninggungan. Stadion Gelora Bung Tomo masih dalam renovasi tahap akhir. Penyelesaian renovasi sempat terhenti karena anggaran dana dialihkan pemerintah kota untuk penanganan pandemi COVID-19 yang melonjak beberapa waktu lalu. Juli Susanto, JTV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.